Intro Ya jadi memang Ya Memang ini apa ya Dikatakan kerja tahunan Setiap tahun pasti diberi kerjaan Diberi kerjaan Oleh alam gitu Pak ya Kalau sedikit boleh tahu nih Pak Tadi kan sampah-sampah ini Boleh dikatakan Betul kiriman atau seperti apa sih Pak Tadi dibilang ada plastik Ada kayu Sebetulnya dari mana sih mereka Kalau pengalaman dari pemerintah ya Ya terima kasih yang jelas Sampah yang ada di laut itu pasti kiriman Kiriman dari darat Daratan mana itu yang Kita perlu cermati Jadi berdasarkan pengalaman kami Di binas lingkungan hidup Dalam pembersihan di pantai itu Ada beberapa hal yang bisa kita kenali Sebagai penanda dari mana sampah itu berasal Jadi yang jelas itu merupakan gabungan dari beberapa alamat Jadi ada yang dari Jawa, dari Bali, dari Sulawesi Jadi mungkin ini karena alam kita ini tidak ada batasnya Itu yang merupakan satu kesatuan Sekalipun misalnya di Jawa sampai juga di Bali Mungkin juga bisa sebaliknya Yang dari Bali bisa pindah ke Jawa mungkin seperti itu kita tidak kenali Yang jelas yang kita tahu yang sering kanas di pantai Kuto itu adalah seperti itu Ada beberapa sampah yang bisa dipakai bukti seperti topi misalnya Gelas-gelas minuman itu Jadi itu beredar di daerah mana? Ada yang di Bandung Ada yang di Jawa Tengah Ada yang di Jawa Timur Dari mereknya kelihatan Lalu pendud Boleh bisa dikatakan itu bukan produksi dari Bali Bukan, bukan Itu ada gininya Ada di mana itu beredar gitu Ya ada Itu bisa Ini menunjukkan bahwa memang ini betul-betul kiriman gitu ya Ya betul-betul kiriman Tapi tadi kan menyatakan Ternyata sampah sekarang ini yang agak berbeda Sampah plastiknya justru malah banyak Ada perbedaan dengan yang tonton lalu Pak? Sebenarnya yang kita maksud banyak itu adalah Lebih dulu kan hasilnya sampah plastik Lebih dulu sekarang ini sudah mulai sampah plastik Kalau kemarin itu kan Batang-batang kayu campur dengan plastik Kalau sekarang plastik yang dominan Nanti kami akan bisa kasih gambar-gambar nanti Yang sudah dikirim sama staff Jadi bahkan sudah terdeteksi Di tengah laut sana sudah ada segerumunan sampah itu Tinggal nunggu nyampe aja Kita nunggu nyampe aja Kita sudah ada fotonya Jadi sebenarnya kalau boleh Ini sebaiknya kita tunggu Biar dia kanas dulu Sekalian diambil dikerjakan Cuman masalahnya Kita biasanya di darat tidak sabar Dengan kondisi kotor Jadi ketika sudah kanas Memang harus kita eksekusi Kemudian kan ini Kerja tahunan Setahun bisa dua kali Itu satu-satahun sekali Tapi jangkanya panjang ya Pak Sampai dua sampai tiga bulan Yang jelas Dalam satu tahun itu Nyambung dia Nyambung dia Setelah ke Pantai Kuta Pindah ke Pantai Tanjung Benua Belum berakhir di Pantai Tanjung Benua Pindah lagi ke Pantai Kuta Seperti itu Jadi pengaruh alam Pengaruh alam Angin barat Angin timur itu berpengaruh Kemudian ada upaya Misalnya dengan masyarakat Setempat Kepada mereka ini Sebetulnya Apakah mereka Mereka Harusnya Ayo inisiatif Ngambilin yang kecil-kecil Atau Memang Menunggu inisiatif Dari pemerintah dulu Karena Ini seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya Masyarakat yang tinggal di Pesisir Yang dekat Pantai itu Banyak juga yang sudah Sangat gini Peduli Mengambil prakarsar Seperti itu Bahkan Mereka Sebagai pionir itu Menangani sampah ini Cuman masalahnya kan Kadang-kadang Tidak menjangkau Seluruh bentang wilayah Itu yang gini Jadi misalnya Di daerah tertentu Aktif sekali Tapi daerah tertentu Jarang-jarang Ada daerah tertentu Juga mungkin Ya masih nunggu Kasih orang lain Sudah ditangani oleh pemerintah Mungkin Ada juga yang seperti itu Nah harap Adanya gak bisa bersih ya Pak ya Baru ini dibersihin sini Datang dari sini Jadi memang harus Apa beli takkan? Harus serentak Serem tak kita retak kerja kanan Karena ini pekerjaan rumah kita bersama Ya benar Pak Langkah-langkah ke depan Apa sih Pak Ada terobosan-terobosan apa? Sebenarnya khusus untuk di Provinsi Bali Upaya penanganan sampah ini Sudah dilakukan dengan sangat masif ini Terutama Ada perhatian yang sangat serius Dari Pak Gubernur Untuk penanganan sampah Pasti itu Jadi pengolahan sampah Mulai dari sumber Itu sudah diperkuat Dan malah Desa-desa adat itu diwajibkan Desa dinas Desa adat itu diwajibkan Untuk Pemberdayaan warganya Itu pertama Supaya melakukan Penanganan sampah Mulai dari rumah tangga Kemudian di setiap desa Terutama Di Badung ini Itu akan dibangun TPS 3R Jadi Sampah di rumah tangga itu Dikumpulkan Dalam komunitas wilayah desa Itu akan diolah Di TPS 3R Setelah itu lanjut Nanti pengolahannya Di Gini Di TPST Jadi Agenda ke depan itu Tidak ada sampah yang Ditimbun di lingkungan Kalau ditimbun di lingkungan ini Kan bisa juga diangkut Sama air Dibawa juga ke laut Jadi harus Zero Harus zero dia Sampah itu Nol Nah ini Sudah dilakukan Mudah-mudahan juga Karena ini Apa namanya Alam ini Dia merupakan sistem Jadi walaupun Di Bali Bersih empamanya Bisa dikerjakan Seperti itu Secara keburuan Belum tentu bersih juga Bali secara kesubahan Karena bisa ada Sampah dari Tempat lain Yang datang ke Bali Seperti itu Harapan kita Nanti mudah-mudahan Seluruh Indonesia Nanti bisa Apa namanya Di Lingkungannya Bisa dilakukan Kondisi Yang Untuk membersihkan Wilayahnya Tidak ada sampah Yang dibuang ke lingkungan Kita kan sekarang Ini enaknya Kadang-kadang Kanal itu Saluran air itu Dipakai sebagai tempat Untuk Pembuangan sampah Ini supaya Ya supaya Cepat saja hilang Dari pandangan mata Seperti itu Jadi Untuk itu Dibuang ke Gini Ke saluran Akhirnya oleh air itu Dibalikin juga ke kita Balik juga ke kita Karena dia memang Siklus Dia sistem Dia dibalik ke kita Tidak bisa Alam itu Ini akan kami tampung Dulu Tidak gitu Memang harus bersih Memang harus bersih Datang setiap hari Kalau Secara ini pak Sistemnya Targetnya bagaimana pak Maksud saya SOP nya gimana Apakah sehari Berapa kali ngangkut Kemudian harus bersih Besok jalan lagi Harus bersih Tidak boleh lebih dari Mungkin apa Satu hari atau Dua jam misalnya Selama ini gimana sih Secara teknis Ini 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 yang Yang perlu Kami informasikan Untuk bisa yang Seperti tadi Dibutuhkan Banyak Banyak persaratan Yang pertama Sumber daya manusia Yang ngerjakan itu Harus tersebar Merata Di seluruh Bentang wilayah itu Itu pertama Yang kedua Alat juga harus Tersedia cukup Yang kita bisa Sebar di sepanjang Bentang pantai itu Itu persaratannya Baru nanti Kita bisa lakukan Dengan cepat Jadi hari ini Datang Hari ini juga bersih Langsung kita eksekusi Keterbatasan kita Di situ Sumber daya alam Sumber daya manusia Tenaga kita juga Terbatas Sehingga kita harus Menggunakan semacam Prioritas Dimana gini Yang disana Kita keroyok dulu Nah tekniknya Begini Sampah di pantai itu Kita bersihkan Kita taruh dulu Di stop over Yang kita tempatkan Disana Kenapa Karena alat ini Kalau dia naik Kemudian langsung Ngambil Ditaruh ke truk Itu lama Tidak bersih-bersih Di pantai Yang penting adalah Bagaimana Supaya di pantai Itu cepat bersih dulu Kan itu yang dipandang oleh Tamu Oleh pengunjung kan Nah itu dulu Pertama Kemudian setelah Dia kumpul di darat Lanjut kita eksekusi Ya seperti itu Itu metode yang Sudah kita gunakan Sementara ini Itu kayaknya Yang paling gini Paling efektif Menurut kita Tapi nanti Kalau sudah Alatnya banyak Tentu biaya Juga banyak Iya pasti Tenaga manusia Kan Alat itu Untuk beli Pemeliharaan Apalagi Alat berat Yang di pantai Itu cepat hancurnya Karena korosi Iya Cepat sekali rusaknya Seperti itu Jadi pada intinya Memang Pemerintah Kabupaten Badung Terlebih ini Sangat concern sekali Oh iya Terutama tempat Daira wisata Bahwa sampah ini Setiap tahun kita Sudah ada Persiapan sudah dilakukan Strategi pun sudah dibuat Sudah Dengan kekuatan yang ada Sekarang ya Pak ya Sudah optimal Yang kita lakukan Terakhir mungkin Bapak Apa yang bisa dihimbau Kepada masyarakat Bali Termasuk di daya Kawan-kawan yang ada Di sana Dan juga mungkin Kepada para wisatawan Misalnya Don't worry Karena kita membersihkan Apa yang saya sampaikan Silahkan Pertama untuk pengunjung Bahwa Kondisi pantai itu Tidak terus menerus Seperti itu Jadi ada kondisi Memang kenalan Pantai itu Seperti kelihatan kotor Nah yang jelas Itu sudah kita tangani Dalam waktu cepat Sehingga kita Mohon untuk bisa Dimaklumi Pada pasu Pengerjaan Pantai ini Yang memang Kondisinya seperti itu Jadi mereka mungkin Agak terganggu Pandangan matanya Dan seterusnya Seperti itu Itu yang pertama Kedua Kita mengharapkan Mudah-mudahan Nanti tumbuh Kesadaran seluruh Warga Masyarakat Untuk peduli terhadap Sampah yang dihasilkan Semua sampah itu Adalah milik kita Sebenarnya Milik Milik masing-masing Jadi Setiap Penghasil sampah itu Wajib bertanggung jawab Terhadap Sampahnya Itu yang kita harapkan Mudah-mudahan ya Pak Ini bisa didengarkan masyarakat Jadi Pemerintah daerah Tidak berjalan sendiri Suwadaya masyarakat Terima kasih banyak Mas Terima kasih Mas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Keberdekan Satu Paten Badu Kalang sehat selalu ya Pak Siap Baik saudara Ini tadi Perbincangan kita Dalam sapa Redaksi On Location Diawali dari Perbitatangan kita Melihat Kondisi Bentangan pantai Yang Destinasi Wisata Terutama Daerah Kuta Dan sekitarnya Memang setiap tahun Akan selalu Kedatangan tamu Berupa Sampah-sampah kiriman Sampah plastik Dan sampah Kayu Dan sebagainya Kita Mengajak Masyarakat Untuk Sama-sama Pemerintah daerah kabupaten Juga Untuk Kita mengantisipasi hal ini Karena memang setiap tahun Akan Selalu datang Dan paling tidak Kepedulian kita Tetap Menjaga Kebersihan Tempat-tempat Pantai kita Supaya Bali Tetap Eksotik Dan menjadi Tempat tujuan Favorit Bagi Masyarakat Para turis-turis Terima kasih atas Bersamaan Anda Sampai jumpa lagi Dalam Sapa Redaksi On Location Untuk episode Yang lainnya Dari Kabupaten Badung Sampai jumpa